Loro telur Pantai tirang abjualang Pantai tirang abjualarang Mantap Kalau misalnya secara fungsi bisa pakai yang punya ngajul sama punya almas yang tadi Eko park, water park juga sebenarnya bisa apapun ada difungsikan Bisa, bisa, water park bisa Gak bisa Terus kalau tujuannya Untuk selancar Selancar Yang pakai seluncur Itu bagus itu Bukan banana, untuk yang lomba tempat Yang pakai Ada ininya Jadi selancar yang ada layarnya itu Bukan Curping apa itu namanya Bukan Bukan Untuk konsepnya sudah bagus banget ya Kalau tidak berbagi tadi Tidak ada Tidak ada Konferensi juga Nah sekarang tinggal bagaimana Kita mengimplementasikan Konsep tadi Dalam bentuk-bentuk lokasi Dalam bentuk-bentuk lokasi yang kalian Ubah di Di beta ini Khususnya di Di lokasi pakai tirang ini Apa yang kalian Bikin Bisa digambar Kalau mau digambar Pakai pensil atau pakai stabilo Bisa juga Di titik-titik pakai Sticker-sticker ini Kira-kira ini Mau pakai apa Mau dijadiin apa Misal tadi yang Di alien kan tadi ada Atraktif juga kan Atraktif kan butuh Banyak Lokasi yang Tentu atraksi Dan sebagainya Itu membuat apa aja sih Tadi mau bikin Apa tadi Water sport Di mana Apa water sportnya Kemudian Tuduh-tuduh kan Nah itu mau bikin di mana Nah itu digambar Perangkat hotel Jangan sih Pantainya bersih Terus kayak Atraktif gitu Jadi kalau misalnya Orang buka yang berdi Ada alternatif Kalau misalnya Bilang Semarang Tapi orang mau ke pantai juga Karena tau pantainya bersih Terus misalnya Konsepnya Kayak teman-teman yang lain tadi Lebih agar sih Benar Yang penting kayak Oke atraktif Dan orang mau Berkunjung ke pantainya gitu 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 Jadiыми Kekomplimentary Dan Lebih atraktif Karena misalnya יבang pantainya bersih aja sih Karena kayak 20 tahun Tapi juga harus juga esensial Jadi Kayak fungsi Segala macemnya Emang bisa bekerja dengan baik Jadi bukan cuma untuk Memanjakan Orang-orang yang datang sini Tapi juga Fungsi Escape Terima kasih. Tapi aku pengen ini hijau pokoknya. Ijau biar adem, mas. Balik lagi ke... Oh iya. Ini yang pangkat aku. Tapi kalau bule ke sini mau berjemur gak bisa? Bisa. Kayaknya haway gak kayak gitu deh. Yang pertama di sini ada Sustainable Ecotourism of Tirang Beach. Jadi pantai Tirang ini... Bersistemnya, Konsepnya berkelanjutan. Dimana memperhatikan dampak lingkungan sosial, ekonominya, Terus budaya juga gitu kan. Jadi dengan menerapkan kayak... Mangruf ini berpedampak kepada sosial. Misalnya kayak sekitarnya bisa berpendapatan. Terus ada UMKM di sini. Ada pengelolaan desa wisata. Terus kayak... Mungkin... Bisa... Budaya lokal Semarang gitu. Mungkin nanti bisa kita ada atraksi di sini. Misal ada event-event apa. Lalu kita memperkenalkan budaya Semarang. Terus juga... Mungkin lingkungannya kita bisa... Menerapkan pantai Tirang ini... Pantai yang bersih. Terus bebas dari... Limba-limba. Terus juga ada mungkin abrasi dan macam gitu. Terus kalau yang kedua... Ini ada pengembangan pantai Tirang berbasis... Eko Park atau Edo Park. Di mana... Orang-orang ke pantai Tirang ini... Bisa mendapatkan ilmu... Sesuai... Yang bersih sepertinya di Bapak... Bapak ini tadi dilakukan gitu kan. Jadi kita... Datang ke sini... Selain ke piling juga... Kita bisa... Oh ternyata Mangruf begini loh... Tungguhnya... Oh ternyata Mangruf ini... Berguna buat apa sih... Kita juga... Aku pengen di... Tirang ini tuh... Inklusif. Kayak... Gak cuma... Kita aja nih... Yang bisa piling di sini. Tapi... Kayak... Mungkin anak-anak kecil tuh... Bisa ada tempat... Memainnya di sini... Terus ada dibuat kolam-kolam kecil... Yang mungkin... Mungkin kan gak mungkin loh... Renang-renang di sini... Jadi mungkin bisa dibuat... Ada kolam kecil full... Wikimipulnya... Terus kayak... Mungkin anak... Orang Cias... Orang Cias... Orang Cias... Orang Cias... Itu kan juga bisa... Nyaman lah di sini... Ada... 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 Ya... 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 Hanya pada... Proses... Perencanaan... Ada... 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 Dan... Kita udah... Melakukan itu... Kemudian udah analisis... Ada... Konsep paling dasar... Itu... Proses... Perencanaan... Kalau... Kompleksnya... Ya... Isso... Perfeksi masalah... Akhirnya... Terus... Sampai pembuatan perencanaan dan pembuatan perencanaan itu kan juga tidak linear Hingga bisa direvisi terus-menerus jika dimasukkan di SPB Dan kalau untuk sekarang, kalau melihat keperbatasan waktu dan apa yang kita punya Mungkin yang pertama kita bisa nentuin isunya dulu, isu strategis Jadi setelah kita tadi sudah melihat, observasi, kalian juga sudah tahu lokasinya seperti apa Dan dari kemarin juga kita dapat materi mengenai pariwisata dan lingkungan Mungkin untuk sekarang kita akan menggunakan beberapa alat yang kita pakai Nah mungkin kita pakai uji Ada jangka waktu pendek itu biasanya 5 tahun Kalau mau panjang sekalian sekitar 20 tahun Kita kelapain sekarang, kita mau jangka pendek atau jangka panjang Jangan panjang aja sekalian 20 tahun gitu ya Kalau mau ngawang-ngawang, sekalian ngawang-ngawang gitu Biar sekalian rancang itu Oke, setelah isu nanti nentuin target Setelah target, baru kita nanti nentuin konsepnya Yang kita bangun seperti apa konsep-konsep Dari bener-bener semangat kalian bisa Gimana lingkungan sama pariwisata itu bisa berjalan beriringan Jadi dari ekonomi dapat, lingkungan berjaga Terus setelah nentuin konsep, baru kita nanti bisa nipikin lokasi-lokasi Kita breakdown lagi konsep-konsep itu jadi Program-program apa atau apa sih yang harus kita implementasi Yang ada di lokasi, misal mau bangun ini Ini dijadiin hotel atau dijadiin apa Terserah, iya, tapi ya, selogis mungkin, ya kan Dan sesuai mungkin gitu, sesuai konteksnya mungkin Misal, ini jadi apa dan jadi apa Anak saya bisa ada yang belajar di perdata Nah Ini untuk Ngambil notari Ini Ini data tahun berapa ini? Terbaru kok Terbaru ini? Oh, terbaru ini ya? Kita sedih di laut ya Ya Itu Maron kan? Yang Maron sebelah sana? Ini Maron Ya, itu Maron Ini tirang yang kita, ya, pakainya di sini Itu warung-warung itu Kita di sini Ya, sebenarnya kita di sini Nah, mungkin untuk nentuin isu strategis Untuk isu-isu yang sifat peluang atau negatif Atau permasalahan bisa bagi orang Jadi mulai, bisa bagi orang-orang Jadi, kira-kira apa? Aduh Mungkin Saya mulai Padahal ya Kalau kita kan langsung pasir Itu kan membuat Nentuin Ada apanya sih Masalah di sini Gitu kan Ada, mungkin potensi Jadi, isu itu gak harus Tidak tinggi Bisa juga positif Nah, dari yang kita lihat tadi kan Kalau Semangur di Semarang ini Tadi jalan Gumpur Dari umur pendapatan Ditu-ditu ya Ya kan Terus juga Ada bibit-bibit yang mati Terus juga Mungkin ada masalah dari video Nah, mungkin kita bisa Analisis Apa sih potensi yang bisa dikembangin Dari mangrut ini Mungkin bisa Dengan adanya mangrut ini Bisa meningkatkan Penampatan masyarakat sekitarnya Dengan cara Mereka menjual Apa dari apa Gitu Mungkin Mungkin bisa Memetakan Potensi apa sih Mungkin mangrut ini bisa jadiin apa Kalau misalnya kita Namanya Namanya Mbak Amel 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 Kita tidak berlanjut pada aksi Kita tidak tahu Kita tidak akan disini yang pasti Bisa Ada di pantai-pantai seminggu Jadi kalau di rikas itu jadi apa? Kira-kira apa? Program yang tidak berkualitas Bisa dari Dari pemerintah Dari Dari pemangku kepentingan Iya Berarti masih ada komunikasi yang kurang baik Antara stakeholder ya Antara stakeholder yang disini ya Bisa dikiris lagi Yang lebih rapi disitu Oke Terus bibit yang ditanam Tidak dikelola dengan baik Terbuka alai Ini yang lolis siapa? Saya Najla Maksudnya apa? Bibit yang ditanam tidak dikelola dengan baik Dan terbuka alai Itu adaptasi dari Pasalannya yang bisa melakukan apa? Berarti masih ada pembibitan yang masih? Maksudnya ditanam Tapi tidak dikelola dengan baik Tidak ada peramatan Iya Tidak ada persepori lanjut Menarik nih Terjadi ketimbangan antara pemerintah Lingkungan dan pariwisata sendiri Terus Terus Kalau misal pariwisata Terus 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 pariwisata juga kalau mau dibangun juga lingkungannya kan manusia kan apa-apa namanya itu kalau nggak salah rata-rata kan merusak kalau apa ah itu tuh kalau lingkungannya tuh jadi usaha gitu kalau dibangun pariwisata itu kan ketimbangan antara pemerintah dan pariwisata jadi harusnya diselaraskan pemerintah ikut terus yang kedua tidak berlama dengan ini sekitar sinilah yang kedua itu pariwisata kalau dibangun pariwisata sininya tuh masih aman apa enggak gitu aman-aman dalam artian tuh masih kalau dikunjungi banyak orang itu sininya bakal rusak apa enggak itu tempat rumah-rumah gini itu bukan penduduk itu buat anu ngomongi catawannya pinggir pantai yang ada kesibu-kesibu itu mungkin ini tempat sarananya kalian yang Taman di mana belum di mana kalau utamanya pantainya kan ini ini utama di mana gimana gimana itu depan-depan parung itu lho enggak berapa meter cuma ombaknya menyampe sini naik sampai kewarung bulan-bulan tertentu aja paling tinggi ya ini kayu besar itu bawah kayu besar itu tapi kalau yang luar biasa yang merendam semua pernah sih sampai mati semua penarai tapi enggak setiap tahun berhari-hari enggak setiap tahun jadi yang ngelola juga masyarakat sekitar aja kalau aku sih mikirnya ini lingkungan ini itu buat itu tadi ya tadi tuh lho tadi sudah tambahan tenang-tenang juga tapi tempatnya kayak ada apa gitu ya open space-nya gitu loh kalau buat karaoke setuju enggak enggak ya jangan ya udah-udah jangan ini bergerak wacana wacana makanya kedepannya untuk apalah itu wow enak di Jopi yang lain gimana yang lain setuju mau mengubah pantai tirang dari pantai bersih tapi caranya gimana sih kalau di daerah di Jopi itu pantai di sini di semarang itu tirang marina maron itu aja kalau dengan promosi kurang sih kalau untuk semarang kurang terkenal untuk untuk parisata pantai masih belum banyak satu-satunya yang punya pembuat tirang ini masih wilayah Tuenukat belum orang-orang ketiga marina udah maron udah kalau secara kondisi itu lebih bagus yang dikelola sama sama sih menurut saya pernah ke Bali tahu ya Pantai Bali itu ngelola adat loh supaya menjadi pantai ikonnya Semarang lah menjadi pantai yang ikon Semarang kalau tirang ya Semarang bisa bisa lebih populer sini kok karena kalau dikembangkan luas ini luas ini emang luas ini air pasang air pasang lebih ke arus ya dari badan yang ada makomnya terapung itu loh namanya sayung itu kan ada makomnya yang naik terus ya kalau air naik dia enggak tenggelam ya makom waliwilu itu secara teknologi orang kita dulu dah bisa membuat yang itu ada teknologinya loh Mas itu kan dari batu apung kalau orang dulu orang ngertinya kan itu karena sesuatu goeb jangan itu ada teknologinya makam itu kalau dikupas berarti daerah-daerah sebelum aja pahit teknologi kita udah bisa bisa nah sip tuh nah dari beberapa target ini kira-kira konsep yang ini kalian pesulkan tuh seperti apa konsep ini nama-nama itu nama-nama itu nama branding, konsepnya tirang ramahnya bunga, tirang ekopak, tirang mkd, dan sebagainya anggap aja branding ini kalian mau masukin ke investor atau pemerintah biayain biar mereka tertarik untuk invest kesini yang konsep itu bisa menggambarkan atau bisa menyelesaikan target-target yang ingin kalian tampai coba di diskusikan bareng-bareng biar kalian sama tirang mutiara semarang tirang mutiara semarang ya bukan runti kerang ya dan coba digali mas, tirang itu sebenarnya ya semarang itu bukan asemarang tapi tirang ini ya bukan asemnya orang, asemnya banyak liru tirang itu semarang itu dari tirang dulu adi menggolo itu adipatinya di kali wungu sini laut masih laut semarang itu kali wungu bupati adipatinya menggolo adi menggolo yang terkenal dengan pelontang semarang buktiara semarang boleh tuh kalau karena ada pulau tirang itu remember oke tapi Hai melahning hehehe Hai kan dapat positifnya terhadap alam dia bisa kelahan erosi abasi gitu kan terus apabila mengikuti misalnya bisa mencegah banjir terus juga mengurut tadi dibilang tadi dibilang jadi aram ya pak ya 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 masalahnya kayak yang tadi adanya kurangnya pengelolaan adanya kurangnya dari pemerintah kurangnya apa mungkin bisa teman-teman tulis-tulis dulu apa di situ tadi yang sudah kita aplikasi tadi baru nanti kita tentuin langkah-langkah seperti bisa gimana menurut kita apa sih langkahnya yang terbaik buat mengatasi masalah-masalah tadi ini yang semuanya mungkin paling gampang ya target dulu deh satu orang satu satu tadi baik satu tadi dulu nah boleh saja di belakang itu oke terbaik terserah di warna terserah mungkin yang di warna terbentuk di warna di warna Terima kasih. 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 kita jawab bukan kita bangsa lain korong Jowo ngerti so necetekonannya Pak Jowo artinya mau ngerti le ya baru tahu ini loh baru baru enggak apa enggak saya jadi masalah itu kayak dibuat hijau terus dibikin kayak ada apa namanya kebun kayak usaha-usaha gitu loh mas ya kayak gitu sih mencipti kayak anak itu enggak enggak enggak